Prajurit hari ini, tentara nasional Indonesia, 16 prajurit TNI, diantaranya 14 prajurit pria, dan 2 adalah Sri Kandi-Sri Kandi, tentara nasional Indonesia, yang pada siang hari ini, terutama kegian dalam rakyat penerian kami, hari ulang tahun ke-72, proklamasi kelajutan rakyat Indonesia, di tanah Papua yang kita jumpa. Hadirin yang lalu berpengadir, perlu kami informasikan bahwa payung yang digunakan oleh para peterjun saat ini, mempunyai spesifikasi dan berbeda-beda sesuai dengan peruntutan, tanpa di atas kita para peterjun menggunakan payung yang berwarna-warna, berjenis klasik. Payung ini digunakan untuk kejualan ke tempatan mendaraf. Tanpa sesuai lagi, salah satu perterjun dengan menggunakan payung sport, kesiapan! Happy Land Day, tempat tangan biasa, tempat tangan biasa, tempat tangan biasa, luar biasa, prajurit tentara nasional Indonesia. Hadirin yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa nama-nama peterjun yang melaksanakan penerjunan pada putaran yang pertama ini, diantaranya adalah, Serku Perak 3, Suebi dengan skor penerjunan 564 tahun, serikangi Indonesia yang berasal dari Sertani, mempunyai prestasi sebagai juara 2 berju pada Krakor. Selanjutnya, penerjun kedua, Sertu Koa Gesi dengan rekor penerjunan 989 kali. Sertu Gesi mempunyai segundang prestasi dalam setiap kompetisi penerjunan, diantaranya Porda Jawa Barat tahun 2014, 38 tahun. Sertu Koa Gesi dengan rekor penerjunan 54 tahun 2015, Sertu Koa Gesi dengan rekor penerjunan 54 tahun 2015, Pond Jawa Barat tahun 2016, Pond Jawa Barat tahun 2016, dan Kasakak tahun 2017, dan mengikuti berbagai kejuaraan perjuang payung di luar negeri, diantaranya di Cina tahun 2013, Korea 2015, Rusia 2016. Kita perhatikan sesaat lagi penerjun menunggu di titik pendaratan. Persiapan alas luar biasa untuk penerjun-penerjun tentara nasional Indonesia. Penerjunan yang luar biasa di Papua ini dengan melaksanakan penerjunan dengan dekat pantai, serta angin kencang, tapi luar biasa penerjun kita. Kita saksikan salah satu pekerjaan persiapan untuk mencari target dengan menggunakan payung klasik perlahan biasa konsentrasi tarik yang tepat di titiknya. Beri temukan pertanyaan ke kalian sekalian. Tampak di atas kita, para pekerjaan-pekerjaan tentara nasional Indonesia, dengan menggunakan payung M9, payung yang berwarna abu-abu memang dispesifikasi khusus untuk perlengkapan militer dengan perlengkapannya pada saat melaksanakan infiltrasi di medan operasi. Sesaat lagi, salah satu penerjun kita akan mendarat sedang berkonsentrasi. Persiapan alas luar biasa, Hedan Nings KM Radio. Sesaat lagi, Sesaat lagi, Kita saksikan bersama, di kejauhan, pendera-pendera berusaha besar, telah berkibar dana berkasa, menghiasi, langit gaya buah, yaitu, Pendera Provinsi Papua, Pendera Hari Ulaantau Republik Indonesia, Yang ke-72 Bendera Polda, Papua Dan Bendera Lanut, Jayapun Penerjuna dengan membawa bendera berkuang besar Tertunya membutuhkan ketampilan dan teknik khusus Karena para petunjuk harus memperhitungkan kecepatan angin Laju bayu, arah pendaratan, dan beban di gudang Sesaat lagi Sertu Nelson, Polda, Papua dari Timika Persiapan kita membawa bendera Polda, Papua Polda, Papua Serpul Nelson merupakan petunjuk Papua dari Timika Dengan sebudang prestasi Di antaranya mengikuti kejuaraan Gison, Gison, dan Jerman Sesaat lagi Sertu Nelson Membawa ucapan hari ulang tahun 72 Republik Indonesia Hati-hati dilengkapi oleh bendera Polda, Papua Pendangan dan hadirin yang kami hormati Serta seluruh warga masyarakat kota Jayapura Kita arahkan pandangan kita di sisi kiri Ya Penerjuna kita sedang membawa uang bendera Langgang dari Lantama Sepul Jayapura Yang akan bersiap-siap Persiapan Sedang berkonsentrasi Tari Serkati Happy Lending Spy Warrior Dari Pak Curit-Pak Curit Pertara Nasional Indonesia Sekali lagi para hadirin yang hadir Beri kemampuan yang beri Tari Serkati